Anda kembali bersama kami di kabar pagi. Pemirsa Partai Golkar dan Perindo menjajaki pembentukan koalisi besar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Hari Tanu Sudibyo memastikan komunikasi kedua partai itu akan terus dilakukan. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo dan rombongan tiba di kantor DPP Partai Golkar. Hari Tanu bersama jajaran petinggi Perindo disabut sekjen Partai Golkar Ludwig F. Paulus dan Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Shadzili. Pertemuan selama lebih kurang satu jam tersebut membahas soal pembangunan koalisi besar jelang pemilu 2024 guna menciptakan kestabilan politik. Dan tadi disampaikan juga bahwa koalisi besar itu penting karena Indonesia ini negara besar dan koalisi besar itu sangat diperlukan agar kita bisa menerobos tantangan-tantangan yang ada yaitu ketidakpastian baik itu di global maupun terkait dengan cuaca dan terkait dengan apa yang Indonesia harus lakukan dalam situasi yang penuh ketidakpastian maka kestabilan politik itu penting nah kestabilan politik hanya bisa dicapai kalau ketua umum-ketua umum partai komunikasinya baik dan lancar. Adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerja sama secara politik yang tadi beliau sampaikan koalisi besar yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI khususnya program-program yang telah dibangun oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Saya rasa dari saya itu tadi semuanya telah disampaikan oleh Pak Erlangga dan tentunya ke depan akan di adakan terus komunikasi dengan tentunya para pimpinan Patai Kolkar dan para pimpinan koalisi yang satunya Gerindra karena sudah bertemu antara kedua koalisi ini menjadi koalisi besar dan harapannya akan menjadi satu koalisi yang solid untuk membangun NKRI secara bersama-sama. Namun Haritanu menyebutkan masih akan membahas soal Perindo bergabung ke koalisi besar pembahasan akan dilakukan dalam pertemuan selanjutnya. Dari Jakarta, Maria Segaf Indra Galih, TV One mengabarkan.